Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Helmi, mengatakan 8 buronan atau daftar pencarian orang kejari Bandar Lampung diantaranya 7 perkara kasus tindak pidana umum dan 1 perkara kasus tindak pidana korupsi. Dari sekian daftar pencarian orang atau DPO, 2 orang sudah ditangkap tim tabur gabungan kejati dan kejari Bandar Lampung diantaranya Sri Utami, perkara tindak pidana penggelapan. Ia ditangkap di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan pada Juni 2022 lalu. Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang melanggar pasal 372 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan dijatuhkan pidana selama 2 tahun 6 bulan. Lokmanuddin buronan korupsi bantuan BLM-PUMP dari KKP tahun 2012 senilai 100 juta rupiah hingga merugikan keuangan negara 44 juta rupiah. Lokmanuddin sendiri baru-baru ini sudah difonis majelis dengan hukuman pidana selama 16 bulan kurungan penjara. Basia Sutami, 67 tahun, warga Jalan Tenggiri, Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung atas perkara pasal 376 KUHP tentang penggelapan. Ahmad Azadi Kesuma, 45 tahun, warga Jalan RA, Kelurahan Labuhan Dalam, Bandar Lampung atas perkara pasal 385 tentang penyerobotan lah tanah. Susanti Putri, 43 tahun, warga Jalan MS, Kupang Tebak, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung atas perkara pasal 372 tentang penggelapan. Haidar Tihang, 66 tahun, warga Jalan Maijen Sutiyoso, Kota Baru, Bandar Lampung. Selama tahun 2022, kita melakukan pangkat kurung itu ada dua, yang pertama kerjasama dengan tim Tampur dari Kijasandu dalam perkara tidak-tidak umum, kita harus nama seriuk kami, kemudian yang kedua, kita melakukan penakuan sendiri dengan kerjasama dengan kerjasama tinggi dan kaca panjang dalam perkara korupsi dan saat ini sudah inkrah kalau tidak salah ya, sudah persidangan yang dilanjang ya. Jadi ada dua. Kemudian jumlah DPO kita, berdasarkan data-data yang ada di kita, ini tentunya masih bergerak terus. Dikatakan Helmi pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kejati Lampung dan Kejagung untuk memburu keenam buronan Kejari Bandar Lampung. Leo Dampiari melaporkan.